Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla Wa anta tajjalul hazna sahla iza syi' Allahumma faqihna fi dinik Wa alimna ma yaunfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal Wa zilina ilman ya arhamar rahimin Taib, nuasil Fi syarah kitab Bawabid al-Jahri wa ta'idil Bishyikh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif Rahimahullahu ta'ala Kata beliau rahimahullahu ta'ala Al-Faslu Thalith Ma yahtassu bi-dobot Masalah yang ketiga Adalah kritikan yang tertuju kepada obot Kritikan pada perawi yang tertuju pada obotnya Kata beliau Al-Faslu Thalith Ma yahtassu bi-dobot Ba'wahdahu Minhu ma yashmalu babtas sadar Wa babtas kitabi ma'an Wa minhu ma yahtassu bi-kulli wahidin minhumah Kata beliau kritikan yang mengarah kepada obot Secara umum bisa dibagi menjadi tiga Yang pertama Adalah kritikan yang tertuju kepada Kedua jenis obot secara bersamaan Obotul sadar dan obotul kitab Yang kedua adalah kritikan yang hanya tertuju pada obotul sadar saja Dan yang ketiga adalah kritikan yang tertuju pada obotul kitab saja Jelas ya Jadi Nakat Kritikan kepada obot Ini Secara umum ada tiga jenis Ada kritikan Yang tertuju pada Pada obotul sadar dan obotul kitab secara bersamaan Yang kedua ada kritikan yang hanya tertuju pada obotul kitab saja Dan yang ketiga Ada kritikan yang tertuju pada obotul sadar Apa obotul kitab saja Nah Dan sudah dimaklumi tentunya Ucapan Ali binul Madini rahimahullahu ta'ala Kata beliau Obotul babutan Obotul sadar dan obotul kitab Dimana obotul sadar Kata alhabat ibn hajar rahimahullahu ta'ala Adalah Ayus bitama sami'ahu Bihaithu yatamakanu min istihbarihi matasha Bahwa seorang dikatakan memiliki obotul sadar Kalau hafalannya mutkin Dimana dia Memutkinkan hafalannya Dalam bentuk dia bisa Mengeluarkan Menyampaikan hafalannya Kapanpun dia mau Sementara obotul kitab Obotul kitab Ya Adalah Baiknya catatan Hadis yang dimiliki oleh seorang Kata alhabat ibn hajar rahimahullahu ta'ala Obotul kitab Adalah Siyanatuhu ladaihi Mundhu sami'ahu Wasahahahu ila anyu'adiyah minhu Obotul kitab Adalah dia menjaga Kitabnya dengan baik Sejak dia pertama kali Mendengar hadis-hadis di dalamnya Ya Menyalin Hadis-hadis di dalamnya Kemudian dia Sahahahu Dia mentashih Nuskha dia Mentashih nuskha dia Muqabala nuskha-nya dengan nuskha gurunya Atau nuskha dari kawan-kawannya yang sikoh Ya Ila ayywadiyamin hur Dan itu semua dia lakukan Sampai dia menyampaikan hadis dari buku tersebut Nah ini dua jenis Obotul bagaimana yang ma'ruf Kemudian Tiga jenis kritikan tadi Yang pertama kata beliau Fa'amma ma'yashmalu dobtas sadar Wa dobtal kitab bima'an Fa'wajhun wahid Ada pun kritikan yang tertuju Pada dobtul kitab dan dobtul sadar secara bersamaan Maka disini ada satu Hanya satu saja Apa itu? Apa itu? Ini kritikan atau permasalahan yang terjadi Pada dobtul sadar dan dobtul kitab Ditemukan pada keduanya Yang pertama Tasahul Atasahul ketika Tahammul Tahammul ya ini Ketika dia mengambil riwayat Ini bagi si murid Atau kah tahammul ketika ada Ya ini ketika isma Ini bagi guru Ketika guru memperdengarkan hadis Dia yang apa? Dia yang tasahul Maka Orang yang tasahul ketika tahammul Atau kah tahammul ketika ada Itu mencoreng dobtul sadarnya Dan mencoreng juga dobtul kitab Sebagai mana yang kita sudah ketahui sebelumnya Bahwa wasanya dobat Itu dipersyaratkan pada tahammul Ketika tahammul dan ketika ada Dobat dipersyaratkan ketika tahammul dan ketika ada Kapan dia Tidak punya dobat ketika tahammul Walaupun dia punya dobat ketika ada Maka enggak diterima Demikian pula sebaliknya Dia punya dobat ketika tahammul Namun tidak punya dobat ketika ada Ya atau dia punya dobat ketika tahammul Namun tidak punya dobat ketika ada Ini juga tidak diterima Nah Secara umum tidak diterima Nah Maka tahammul dibutuhkan Abdobat dibutuhkan pada kedua jenis Pada kedua keadaan ini Tahammul dan Al-Ada Tidak Afwan sementara Terima kasih 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 Ini Masalah atau Kertikan pada Dabtus solar Dan Dabtul kitab Yaitu Tasahul Tasahul ketika Tahammul Misalnya Tasahul ketika Tahammul Masalah Gurunya menjelaskan Dia ngobrol ini tersahul dalam dalam tahammul, tidak diterima apa namanya, tidak dianggap memiliki bobot, orang yang seperti ini ya ketika dibacakan hadis ya, dia kemudian ngobrol dengan temannya makanya tersahul dalam tahammul dan ini tidak di tidak dianggap memiliki bobot ya, kemudian contoh lain misalnya tersahul dalam dalam tahammul, adalah masalah disebutkan oleh sebagian ulama, adalah ketika guru membacakan hadis, kemudian dia misalnya mencatat ya, ini tentunya membab riwayat ya, kita tidak berbicara mengenai diraya, kalau diraya ya kita, apa kalau diraya ya tentunya kita mencatat guru menjelaskan, kita mencatat ya, tapi dalam dalam riwayat ya, intinya adalah seorang mendengar dengan baik ketika guru membacakan hadis, atau ada kawannya yang membacakan hadis kepada suatu kitab kepada guru membab riwayatan maka dia harus dengar ya, bukan sibuk mencatat bukan sibuk mencatat nah, kemudian maksud dalam kategori tersahul dalam tahammul, adalah tidur dalam majlis ketika dibacakan riwayat dibacakan hadis ya, kemudian dia tidur nah, yang seperti ini semuanya kata para ulama dianggap faud dalam periwayatan ya, ini dianggap dia luput mendengarnya ya, ketika gurunya berbicara dia berbicara ketika gurunya berbicara apa ketika disampaikan hadis dia berbicara ketika disampaikan hadis dia mencatat ketika disampaikan hadis dia apa tidur misalnya ya ataukah melakukan aktivitas apapun yang melalaikan dia dari sama ya, perhatikan ini kita bicarakan sekali lagi mimbab apa dari sisi riwayat bukan mimbab diraya kalau diraya ya, tentunya boleh mencatat bahkan dianjurkan mencatat tentunya di tengah-tengah majlis tapi mimbab riwayat intinya adalah kamu diam dengar ya, itu tahammul namanya diam dan dengar mencatat belakangan ya, kan begitu baik maka ini bentuk-bentuk tersahul dalam tahammul bentuk-bentuk tersahul dalam tahammul kemudian ada juga bentuk tersahul dalam ada ya, ini bagi si guru misalnya dia menyampaikan hadis ya, dalam keadaan dia belum menghafal hadisnya dia tidak menghafal hadisnya dengan dengan baik ya ini tersahul si guru nah, tersahul burunya jelas ya atau misalnya dia sudah tahu bahwa hasilnya hafalannya kurang kuat namun kitabnya bagus dia tetap ngotot menyampaikan hadis dari hafalannya padahal dia tahu padahal dia punya kitab yang sohih dia bisa melihat ke dalamnya tapi dia tidak lakukan ini tersahul dalam ada contoh lain contoh lain misalnya tersahul dalam ada ketika misalnya ketika misalnya al-art al-art itu murid yang membaca guru yang mendengar murid yang membaca guru yang mendengar ketika si murid membaca kadang dalam majelis-majelis yang panjang yang lama kalau gurunya kadang sudah tua kadang tidak disadari gurunya ngantuk dan tertidur gurunya ngantuk dan tertidur seles ya ini juga merupakan bentuk tersahul selayaknya si guru kalau dia merasakan itu pada dirinya dia apa menghentikan majelis terlebih dahulu ya imah dia menghentikan majelis sementara berbudu ya ataukah misalnya dia menghentikan majelis untuk hari itu ya tunggu besok lagi jangan dia terus melanjutkan majelisnya majelis samanya sementara dia sudah ngantuk dikhawatirkan tertidur ya atau misalnya dibacakan hadis kepada si guru sementara si guru melakukan aktivitas lain misalnya dibacakan hadis kepada gurunya mimpah periwayatan kemudian datang cucunya ya kemudian dia gendong cucunya ngobrol sama cucunya atau dia ada telepon tiba-tiba dia masuk diangkat teleponnya dia ngobrol sama orang ditelepon sementara si murid tetap lanjut membaca ini semua merupakan bentuk tersahul dalam ada maka seleknya seperti ini baik si guru dan si murid mengetahui masing-masing kewajiban yang dia miliki ketika terjadi ketika sedang ada majelis apa dalam majelis seriwayatan ya dan hendaknya si murid juga pintar-pintar melihat keadaan gurunya kalau dia membaca dia meriwayatkan dari gurunya dan dia sedang membaca kemudian dia melihat kondisi gurunya tidak memungkinkan dia berhenti membaca dia stop membaca menunggu keadaan gurunya baik ya atau misalnya selesai tunggu dia selesai ngobrol tunggu selesai dia hilang nantuknya misalnya baru kemudian dia lanjut membaca jangan dia paksakan membaca terus-menerus dalam keadaan si gur tidak mendengar karena sudah tertidur hanya karena mengejar periwayatan misalnya nah ini tentunya termasuk bentuk tasahul dari si murid termasuk bentuk tasahul dalam dalam tahammul jelas ya nah maka ini semua satu perkara ini tasahul dalam sama dalam tahammul dan ada ini adalah kritikan yang tertuju pada keduanya pada Dabtul Sadar dan Dabtul Kitab Ma'an demikian misalnya contohnya kayak dia tidak perhatian dengan majlis dengan cara tidur dalam majlis sama siapa yang diketahui seperti itu maka tidak diterima riwayatnya demikian pula bentuk-bentuk lain yang sudah kita sebutkan diantara bawabit dalam masalah ini awalan yang pertama kata beliau tidak masalah tidak masalah tahammul dan ada dalam tahammul dan ada dalam proses tahammul dan ada tidak ada masalah kalau ada ngantuk sedikit yang tidak menghilangkan yang tidak membuatnya kehilangan pemahaman terhadap ucapan yang didengarkan apalagi kalau dia orangnya yang dia orangnya fatin orangnya jenius orangnya orangnya cerdas jadi dipedakan antara ngantuk dengan tidur ngantuk dia ngantuk tapi dia masih bisa mendengar namun itu sudah menjadi alarm bagi dia hati-hati jangan sampai kamu tidur demikian pula si guru ketika ngantuk maka si murid ingatkan atau misalnya diperhatikan jangan sampai gurunya tertidur dan dia lanjut membaca nah ada pun sekedar ngantuknya maka tidak ada masalah orang ngantuk orang masih sadar kan begitu فَقَدْ كَانَ tahdib tahdibul kamal terkadang beliau ngantuk ketika isma isma itu apa diperdengarkan dibacakan kepadanya hadis si muridnya membaca dia mendengar dia mendengarkan kemudian al-qari keliru korinya apa muridnya membaca ini keliru ya lantas dia langsung membenarkan jadi dia sambil dengarkan agak ngantuk-ngantuk ya tapi ketika si murid keliru dia langsung apa lurusan dan ini tentunya menunjukkan kuatnya mutkinnya hafalan beliau rahimahullah dan ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dibacakan apa yang dibacakan kepada beliau itu sudah beliau dengarkan berulang-ulang kali sehingga kadang-kadang ada yang salah sedikit langsung ngeh ya baik ini dobit yang pertama dobit yang kedua jadi dobit yang pertama tidak ada masalah dengan ngantuk yang apa namanya selama tidak sampai tidur tentunya 6 kata beliau terkadang ditemukan dalam tibakus sama itu kita sebutkan ya tibakus sama itu kayak daftar absensi iya kayak absensi majelis siapa-siapa nama-nama orang yang hadir dalam majelis riwayat tersebut dalam majelis sama tersebut dituliskan semua nama itu namanya tibakus sama iya terkadang disebutkan dalam tibakus sama atabih iya dikasih catatan nama orang-orang yang tidur baik asami maupun musmi siapa-siapa yang tidur nih ini sifulan hadir tapi no'atidu apa ngantuk fulan hadir dikasih catatan misalnya dia ngantuk sedikit ya misalnya atau musmi atau si apa namanya gurunya dikasih catatan misalnya pada hadis sekian beliau apa dia ngantuk ya hadis ini dia ngantuk misalnya maka apa maksudnya kenapa dicatat ngantuk padahal sudah disebutkan sebelumnya ini ngantuk tidak masalah kata beliau farubbama kanadhalika fihak imanjuhila haluhu ya maka ini bisa diarahkan bahwa yang dicatat ngantuknya ini adalah orang yang tidak diketahui keadaannya ya tidak diketahui keadaannya atau diketahui bahwa dia tidak paham misalnya ya ada orang yang baru-baru datang ke majelis tidak ada yang kenal dia yang mencatat yang membuat tiba aku sama tidak kenal dia dia tidak baru kali datang atau tidak pokoknya dia belum dikenal tidak masyur tiba-tiba dia ngantuk dicatat ini karena ini orang tidak diketahui ada pun orang yang sudah pulang balik dari kegurunya sudah sering sudah familiar mukanya ditahu ini orang sudah sering maka tidak dicatat walaupun dia ngantuk walaupun dia ngantuk atau misalnya ulima bi'adimil faham atau dia ditahu ketahuan ini orang tidak faham lantas dia tidur sudah tidak faham tidur lagi ngantuk lagi maka yang seperti ini juga dikasih catatan dikasih catatan untuk mengingatkan dia baik dan ini tiba aku sama perkara yang penting ya dalam majelis riwayat dalam majelis riwayat ini yang menjadi apa namanya semacam arsip ya arsip bagi siapa saja yang ingin meriwayatkan apa namanya hadis ketika dia ingin mengambil riwayat dari guru guru fulan maka dia datang ke sana ke guru fulan kemudian dia melihat misalnya tiba khus samanya siapa-siapa yang pernah meriwayatkan dari guru ini misalnya gurunya sudah meninggal ya gurunya sudah meninggal dia lihat siapa-siapa orangnya apakah masih ada yang masih hidup atau sudah meninggal semuanya ini selesai ini selesai dhabat naqad yang tertuju kepada apa tertuju kepada ada dhabtu sadar dalam dhabtu kitab ma'an yaitu atasahul fit tahammuli wal ada kemudian bentuk yang kedua ada pun kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar saja dhabtu sadar saja tidak ada dhabtu kitab ada pun kritikan yang tertuju pada dhabtu sadar saja ada lima hiya su'ul hifzi kasratul mukhalafah kasratul waham syiddatul ghaflah fuhsyul ghalad ini lima kritikan apa namanya lima naqad pada apa yang tertuju kepada dhabtu sadar qala rahimahullah wa ta'ala alwajuhul awwal su'ul hifzi al-muradu bisu'ul hifzi al-la yatarajjaha janibu isabati rawi ala janib khat'ih yang dimaksud dengan su'ul hifzi adalah janibu as-sawab itu tidak lebih rojih dibandingkan janibul khat'ah yakni jumlah hadis-hadis yang dia benar tidak lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia salah apa maksudnya yakni kalau jumlah hadisnya 50-50 sebagiannya benar sebagiannya salah maka ini masuk dalam kategori su'ul hifzi kenapa patokan su'ul hifzi adalah tidak rojih sisi benarnya dibandingkan sisi salahnya tidak rojih artinya apa kalau sama maka tetap masuk dalam kategori su'ul hifzi yang mengeluarkan dia dari su'ul hifzi adalah ketika isobahnya dia lebih rojih dibandingkan janib khat'ahnya misalnya fulan dia punya apa masalah seribu riwayat seribu riwayat yang dimaksud disini tentunya bukan seribu matan ya ketika dikatakan si fulan menghafalkan satu juta riwayat itu bukan satu juta matan matan hadis tapi satu juta jalan maksudnya dimana kadang satu hadis ada misalnya lima puluh jalan satu matan misalnya lima puluh jalan atau satu matan bisa sampai seratus jalan itu maksudnya misalnya ada seorang perawi punya seribu seribu riwayat kemudian lima ratusnya benar lima ratusnya salah maka ini su'ul hifzi kenapa tidak lebih roji apalagi kalau misalnya lima ratus satu ya apa lima ratus puluh misalnya salah kemudian 490 nya benar maka ini jelas su'ul hifzi jadi kalau 50-50 saja ini masuk dalam kategori su'ul hifzi apalagi kalau salahnya lebih lebih banyak bentuk su'ul hifzi pada perawi itu ada dua bentuk yang pertama ayyakuna ayyakuna mulaziman fakat 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 jaduk karinatun taktabi kabula riwayatih fakat jaduk karinatun taktabi padu'ifah baik kata beliau ada pun orang yang dari awal yang su'ul hifzi permanen pada dirinya maka disini penulis rahimahullah langsung merinci wailah butuh disebutkan hukum umum dulu seharusnya butuh disebutkan hukum umum hukum umum bagi orang ini apa orang yang su'ul hifzinya permanen hukum umumnya apa makbul atau merdud ya kita katakan hukum umumnya adalah merdud itu hukum umum hukum umum adalah merdud itu hukum asal hukum asal rawi yang yang dikatakan sayyul hifzi hukum asal riwayatnya adalah merdud ya jelas ya kemudian kata beliau ada pun untuk satu persatu hadisnya karena ini sudah pernah kita tambih ya bahwa semua hukum-hukum jarah waktadil yang ditujukan kepada seorang perawi itu hukum umum pada dirinya bukan hukum satu persatu untuk hadisnya jelas ya ketika dikatakan si fulan sikoh apa maknanya si fulan sikoh secara umum hadis-hadisnya bisa diterima bukan bermakna fulan sikoh tidak ada setiapun hadis-hadisnya yang salah enggak enggak mungkin karena bagaimanapun sikohnya seorang pasti dia punya hadis-hadis yang dia salah padanya karena itulah walaupun dia sikoh tapi ketika ada korina yang menunjukkan dia salah di hadis itu ya hadis itu ditolak walaupun dia sikoh kan begitu demikian pula kalau dikatakan si fulan do'if apa maksudnya fulan do'if maksud maksud kalimat ini adalah secara umum hadis-hadisnya ditolak merdut secara umum bukan berarti semua hadis-hadisnya salah enggak kenapa karena bagaimanapun do'ifnya seseorang dia pasti punya hadis-hadis yang dia benar padanya karena itulah walaupun dia do'if tapi ketika ada korina yang menunjukkan dia benar pada hadis itu maka hadisnya diterima walaupun dia do'if jelas ya maka butuh di fahami ya tentunya maksud dari apa kalam para ulama dalam menghukumi perawi bahwa itu semua hukum umum bukan hukum khusus kecuali ada lafad jarawat tadil yang yang yata'ayan pada pada apa namanya pada bentuk-bentuk tertentu baik maka disini kata beliau apa hukumnya orang yang yang dikatakan kita katakan hukum umumnya pada dirinya adalah do'if hukum umumnya riwayatnya merdud adapun tafsilnya satu persatu untuk hadis-hadisnya kata beliau maka hukum terhadap hadisnya berputar pada apa berputar pada apa sesuai dengan yang ditunjukkan oleh atau karina yang lain misalnya ada mutabah terkadang ada karina yang menunjukkan apa diterima riwayatnya misalnya dia do'if kecuali kalau dia meriwayatkan dari ayahnya dan hadis ini dia meriwayatkan dari ayahnya kalau begitu hadis ini diterima walaupun asalnya dia do'if ya sudah berlalu ya karena beberapa kawai dalam jarawat tadil sebelumnya atau misalnya secara umum dia do'if kecuali kalau dia meriwayatkan kalau yang meriwayatkan dari dia adalah sifuran maka dia diterima nah maka ini karain seperti ini ya berarti diterima riwayatnya ya misalnya la'amash la'amash seorang mudalis kalau beliau pakai an dia tahu lakriwayatnya tapi kalau yang meriwayatkan dari la'amash adalah syubah maka diterima riwayatnya ya aman tadilisnya kalau yang meriwayatkan dari la'amash itu syubah maka ini korina menunjukkan diterima riwayatnya atau korina lain misalnya ada mutabah ada syawahid maka diterima riwayatnya nah wakatu jadu korina tun taktabi tadilifah kadang ada korina juga yang mengharuskan ditolak riwayatnya ya ini yang asal asalnya rawi yang sayi ul-hibzi ditolak riwayatnya kecuali ada korina pada hadis tertentu yang menguatkan riwayat dia maka barulah dia diterima jelas ya karena sudah kita sebutkan bahwa hukum jarah pada perawi itu maknanya bermakna umum bermakna umum pada semua hadis-hadisnya bukan hukum satu persatu pada hadis-hadis tersebut baik agar lebih jelasnya kata beliau kata beliau contohnya misalnya seorang perawi yang disifati dalam jarah wa ta'adil dia saduq sayi ul-hibzi saduq sayi ul-hibzi makna saduq sayi ul-hibzi yani saduqun fi dinihi wa apa sa'ahibzuhu ini makna saduq sayi ul-hibzi yani saduqun fi adalatihi jadi adalanya bagus tapi bobotnya buruk apa hukum orang apa hukum perawi yang disematkan padanya sifat seperti ini saduq sayi ul-hibzi kata beliau hukumnya fa fi hadithihi ba'fun ya fa fi hadithihi ba'fun ya pada hadisnya ada kelemahan kata penulis rahimahullah di hamish di bawah ay la yuhtajjubihi illa ala lin ya 6 tidak dipakai berhujjah jelas ya lakin layuh kamu alaihi di anahu da'ifun hanya saja tidak bisa langsung dihukum ya hadisnya itu da'if li anna lhukma bi dhalika yahtaju ila qorina murajihatun li ba'fi ya karena untuk menghukumnya membutuhkan korina ya membutuhkan korina yang merajihkan sisi kebaifannya ya merajihkan sisi kebaifannya baik kata beliau misalnya ada seorang perawi yang disifat saduq sayi ul-hibzi maka dalam hadisnya maka hadisnya dihukumnya ba'if namun hal tersebut bisa hilang kata beliau namun hal itu bisa hilang misalnya kalau dia menjadi orang yang asbatun nas dari gurunya nah sementara riwayat yang sedang diperiksa ini dari gurunya misalnya ada seorang perawi dia do'if tapi dia ini do'if ini dia hukum umum pada dirinya namun disebutkan juga bahwa dia asbatun nas fi syekhi fulan misalnya dia adalah orang yang paling kuat riwayatnya dari si fulan maka ketika dia meriwayatkan dari gurunya si fulan ini maka hadisnya diterima walaupun asalnya dia do'if asalnya dia sayi ul-hibzi tapi ketika dia meriwayatkan dari guru yang dia asbatun nas anhu ya maka riwayatnya diterima kenapa ya karena asbatun nas ketika dikatakan dia orang yang paling kuat riwayatnya dari si fulan itu menunjukkan apa tidaklah dia menjadi asbatun nas fi fulan kecuali karena dia tulul mulazamah dengan gurunya dan dia punya khibrah terhadap hadis-hadis gurunya ya ini dia karena lama mulazamah dengan gurunya dia menguasai betul hadis-hadis gurunya namun ketika dia berguru dari guru yang lain hafalannya jelek gak kuat hafalannya misalnya dia cuma berguru setahun dua tahun sama seorang guru dia belum menguasai hadis gurunya sehingga kurang bagus tentunya berbeda ketika dia meriwayatkan dari guru yang dia mulazamah dengannya 10 tahun misalnya berbeda tentunya maka secara umum obatnya jelek tapi kalau dia meriwayatkan dari gurunya yang dia mulazamah 10 tahun kepadanya ini memberikan apa menguatkan janibus sawabnya menguatkan apa janibus janibus sawabnya jelas ya baik kata rahimahullah wa yazdadu ba'fan bikaunihi mimman sami'amin shaykhihi al-mukhtalif ba'da khtilafihi contoh yang korina yang menguatkan keduaifan dia adalah kalau dia sudah sayyul hifzi dia meriwayatkan dari guru yang mukhtalif dan dia meriwayatkannya setelah gurunya ikhtilaf ya setelah gurunya ikhtilaf baik ini bentuk sayyul hifzi yang pertama yaitu yang permanen kalau rahimahullah wa ta'ala bentuk sayyul hifzi yang kedua so'ul hifzi yang kedua ayyakuna tari'an ala rawi tari' yani asalnya ini orang tidak sayyul hifzi namun munculnya belakangan yani dia sayyul hifzi datangnya belakangan jadi tidak permanen awalnya dia orang yang bagus dobotnya namun belakangan dobotnya jelek nah mengapa ada perahu yang buruk yang tadinya bagus hafalannya tiba-tiba berubah jadi buruk kata beliau imma dikibari imma memang karena faktor usia sudah tua pikun awli dahabi basari atau karena dia buta tadinya dia mutkin hafalannya kemudian buta sebagaimana yang terjadi pada Abdul Razak rahimahullahu ta'ala ya pada Abdul Razak rahimahullahu ta'ala awli ihtiraqi kutubihi sebagaimana yang terjadi pada siapa disebutkan Abdullah bin Lahia rahimahullahu ta'ala awadamiha atau tidak ada bukunya di tangannya ya sebagaimana yang terjadi pada siapa Ma'mar bin Rashid rahimahullahu pada hadis-hadisnya di Basra pada hadis-hadis dia di Basra taib biangkana ya'atamiduha faroja ilahhibzihi fasahibzuhu misalnya ya dulunya biangkana ya'atamiduha dulunya dia bersandar pada hafalannya pada kekuatan hafalannya namun ketika dia sudah tua hilang apa dia jadi buta terbakar kitab-kitabnya atau lagi dia tidak bawa kitabnya misalnya lantas dia tetap roja ilahhibzihi tetap dia ngotot meriwetkan dari hafalannya fasahibzuhu maka jeleklah hafalannya jeleklah hafalannya fahadahu wa yu'rafu bilikhtilaf inilah yang dikenal dengan nama apa ikhtilaf kata penulis alikhtilaf fasadul aqli wa'adamun tibamil aqwali wal af'al ikhtilaf adalah rusaknya akal dan tidak teraturnya ucapan dan perbuatan nah ini yang dinamakan dengan ikhtilaf dan sudah kita sebutkan juga selain ikhtilaf ada yang dikenal dengan nama apa dikenal dengan tagayyarah hibzuhu tagayyarah hibzuhu 6 at-tagayyarah hibzuhu ya at-tagayyur itu adalah fase awal sebelum ikhtilaf at-tagayyur misalnya kadang disebutkan di biografi sebagian perawi fulanun sodukun tagayyarah biakhir tagayyarah biakhir ya atau fulan sodukun ya tagayyarah sodukun ya tagayyarah atau tagayyarah ya tagayyarah ini adalah fase sebelum terjadinya ikhtilaf fase sebelum terjadinya apa ikhtilaf jadi ketika seorang sudah apa akan asalnya dia mutkin hafalannya kemudian belakangan tiba-tiba kok tiba-tiba sering salah ini ini sudah fase tagayyarah sudah mulai berubah sudah mulai menjelek hafalannya sampai kemudian apa kesalahannya itu permanen sudah buruk hafalannya permanen berubah yang tadinya mutkin kemudian menjadi rusak betul-betul rusak ketika dia sudah sudah buruk hafalannya barulah dikatakan dia ikhtilaf barulah dikatakan dia ikhtilaf baik bagaimana menyikapi bagaimana menyikapi hadis apa rawi-rawi yang mukhtalit seperti ini atau rawi-rawi yang takayyarah ini sudah kita syaratkan sebelumnya bahwa mukhtalit diterima hadisnya tetap diterima semua hadisnya yang dia sampaikan sebelum dia ikhtilaf kemudian tidak diterima hadisnya rawi-rawi yang mengambil darinya setelah dia ikhtilaf atau yang muskil amruhu tidak diketahui keadaannya apakah dia mengambil dari guru yang mukhtalit ini sebelum gurunya ikhtilaf atau setelahnya maka disini ditolak ya jelas ya maka disini ada tiga keadaan pada apa tiga keadaan murid ada tiga keadaan murid yang meriwetkan dari rawi yang mukhtalit keadaan yang pertama murid ini mengambil darinya sebelum gurunya ikhtilaf dia mengambil dari gurunya sebelum apa sebelum ikhtilaf maka ini riwayatnya diterima yang kedua dia mengambil darinya ya mengambil darinya setelah ikhtilaf setelah ikhtilaf maka ini tidak diterima kalau yang pertama tadi diterima maka yang kedua ini ditolak karena dia mengambil setelah ikhtilaf yang ketiga ada murid-murid yang tidak diketahui ya yang tidak diketahui dia ini mengambil dia ini mengambil dari gurunya dari yang mukhtalit ini sebelum atau setelah ikhtilaf tidak ditahu dia ini kapan mengambilnya tidak ditahu maka ini apa maka ini ditolak juga ya ini ditolak juga ini hukum asal ya ditolak tapi kalau ada mutabah misalnya maka ini menguatkan bahwasanya dia mengambil segulim ikhtilaf buktinya ada yang mutabah berarti ini hadis hadis benar ini jelas ya ini kita berbicara hukum asal hukum asal kalau kita tidak mengetahui dia mengambil dari guru yang mukhtalit sebelum atau setelah maka hukum asalnya ditolak ini keadaan yang ketiga kalau kita bisa ditambahkan keadaan yang keempat ada murid-murid yang mengambil dari guru yang mukhtalit sebelum dan setelah ikhtilaf sebelum dan setelah apa setelah ikhtilaf jadi dia diketahui mengambil dari gurunya sebelum ikhtilaf dan dia juga mengambil dari guru itu setelah dia ikhtilaf makanya seperti ini juga asalnya ikhtilaf pada hadisnya berjaga-jaga ya ini juga ditolak jelas ya kenapa? karena dia mengambil sebelum dan setelah dan layu tamayaz ya layu tamayaz ahadis tidak bisa dipisahkan mana hadis-hadis yang dia ambil sebelum ikhtilaf dan mana hadis-hadis yang dia ambil setelah ikhtilaf gurunya tidak bisa dipisahkan maka ini mimbabil ikhtilaf ditolak semuanya itu wakafu beda kalau misalnya bisa ditamayus hadisnya bisa dibedakan jelas ya ada tamayus antara hadis-hadis yang dia ambil sebelum ikhtilaf sama setelah ikhtilaf maka ini tidak ada masalah tapi kalau tidak ada tamayus maka yutawak jelas ya kenapa? karena dia mengambil sebelum dan setelah ikhtilaf dan tidak bisa dibedakan baik kata beliau rahimahullah hanya saja hadis yang diketahui bahwasannya si mukhtilaf menyampaikannya setelah ikhtilaf atau tidak bisa diketahui apakah dia menyampaikannya sebelum ikhtilaf atau setelahnya maka memang asalnya do'if namun bisa menguat dengan mutabah wassyawahid seperti yang kita katakan tadi jelas ya kenapa? karena ketika dia apa namanya ketika tidak diketahui dia ini qoblal ikhtilaf atau ba'dahu atau sudah jelas-jelas ba'dal ikhtilaf maka ini ada kemungkinan hadisnya salah namun ketika ada mutabah dan syawahid dari yang lain ini menunjukkan hadis ini ini punya asal menunjukkan hadis ini benar kenapa? karena itu juga diriwayatkan oleh rawi yang lain jelas ya baik karena itulah seorang guru yang baik tentunya kalau dia mengetahui bahwa dia sudah ikhtilaf maka hendaknya dia berhenti dia berhenti untuk menyampaikan riwayat agar untuk menjaga hadis-hadisnya yang dulu yang baik atau si guru atau si murid atau ke anak-anaknya si guru kalau dia melihat ayahnya atau gurunya sudah mulai jelek hafalannya maka dilarang orang mengambil hadis darinya dikatakan bahwa ayahku atau guru kami itu sudah kurang bagus hafalannya jangan lagi diambil untuk menjaga hadis-hadis gurunya ya ini yang saya lakuinya dilakukan oleh apa namanya si guru atau si murid atau anak dari si murid murid dari si guru untuk menjaga hadis-hadis gurunya yang tadinya baik jangan sampai rusak gara-gara tetap dia menyampaikan hadis ketika ikhtilaf ta'ib Allah Ta'ala a'alam bisawab nah nakta'ib ya dalqadar ini selanjutnya dalam masalah ini insya'allahu ta'ala nakta'ib ya dalqadar oleh ilmu inda Allah nas'allahu ta'ala iya'alimana mimma yawunfa'una wa iya'umfa'ana bima'allamana innahu waliyyudhalika walqadiru alayhi nah tambih untuk ikhwan sebentar ya disampaikan ke kawan-kawan semua kalau majlisnya saya tidak tahu ini majlisnya pindah-pindah apa ya disini ya kalau di kelas ruangan ini ya pindah-pindah